selamat menikmati kecurangan saat ujian dengan menggunakan image processing nah disini kita menggunakan metodenya adalah convolution neural network nah convolution neural network ini merupakan salah satu metode deep learning hasil pengembangan dari neural network nah convolution neural network itu sendiri itu melalui dua tahap yakni tahap pre-processing atau ekstraksi citranya dengan menggunakan convolution process kemudian klasifikasinya menggunakan neural network oke kita coba run ya programnya nah seperti ini jadi saya sudah memberikan dua data set data set yang normal dan curang nah disini saya sudah menentukan bahwa ketika si peserta apa namanya dia menoleh ke arah kanan dan ke kiri maka sudah ditentukan bahwa dia curang saat ujian nah ketika kondisinya dia itu merunduk merunduk atau menghadap ke depan maka dia di data setnya itu kita kategorikan masuk dalam sebuah kelas tidak curang atau normal nah ini ada contohnya ya jadi yang tiga orang belakang ini noleh ke kanan dan ke kiri jadi ini terdefinisi curang oke untuk download projectnya silahkan hubungi di lmaktanologi.com terima kasih selamat menikmati